Jembatan Lui Gajah 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 Terus yang kedua, update pasien Omikron berapa banyak di Jawa Barat? Ya, saya nggak hafal 40 itu berapa anggaranya yang pasti triliun lah ya. Kemudian tadi Omikron kemarin kasus COVID-60an, berapa Omikronnya belum bisa karena ngetes Omikron terhadap beda gitu ya. Sementara mayoritas masih delta. Jadi Omikron kita di laporan terakhir hanya sekitar 8 orang. Yang di daerah kita belasan di karantina karena di KTP Jawa Barat tapi datang dari luar negeri. Jadi bukan penularan di lokal. Yang di lokalnya sekitar 8 orang sebagian dirawat di Al-Ishan. Daerah mana aja Pak? Mayoritas di Kabupaten Bandung. Ada sedikit daerah. Ya, saya rasa tuntutan hukuman mati buat Heri Wirawan sangat sesuai dengan harapan dan memenuhi keadilan dari para korban yang jumlahnya banyak. Dan memenuhi harapan masyarakat agar pelaku-pelaku biadab seperti Heri Wirawan ini dituntut hukuman setinggi-tingginya termasuk hukuman mati yang diajukan oleh Jaksa. Saya mengapresiasi tuntutan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mudah-mudahan Hakim juga melihat ini sebagai keadilan dunia yang harus diterima oleh dia yang melakukan kejahatan luar biasa. Terima kasih.